Intro Komandan Satgas Sektor 22 Citarum Harum, Kolonilepi Gustiawan melibatkan unsur dinas terkait pemerintah kota Bandung dalam penertiban dan pembongkaran bangunan liar bantaran Sungai Cipamul Kolon Hal ini merupakan pergerakan penegakan program Citarum Harum berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 15 tahun 2018 Hari ini, Jumat 27 November 2020 dan Sektor 22 beserta rombongan membersihkan sisa puing dan sampah hasil pembongkaran secara mandiri oleh para penghuni bangunan liar sebanyak 33 kk Menurut Kolonilepi, sampai hari ini baru 126 bangunan liar ditertibkannya belum bangunan liar non-permanen bukan hunian warga Pada pembersihan sisa bangunan liar wilayahan Tapani Tengah dan Sektor 22 melibatkan BBWS Citarum, Dinas Pekerjaan Umum, Setpol PP, para camat terlintas Sungai Cipamukolan berikut para lurahnya Dikatakan Kolonilepi Gustiawan Bagaimana tanggapan komandan tentang penertiban selama ini dari hari ini sampai ke belakang? Baik, terima kasih Kebetulan hari ini kami cukup apresiasi dikunjungi langsung oleh Kabalai beserta staff yang ada untuk men-support kegiatan salah satu fungsi kita saat kasih tarung harum Itu salah satunya adalah masalah bangunan liar Bangunan liar ini memang kalau kita melihat dari ujung jalan bypass ke sini cukup panjang ada kurang lebih 11 kg kemudian bangunan liar itu juga di atas bantaran itu ada kurang lebih 126 kk yang kita indikan namun kita melihat di sini ada hal-hal yang positif yang kita lihat khususnya kepada warga warga kita melihat dengan kegiatan yang ini mereka paham tentang aturan itu perlu kita indikan dulu memahaman itu sehingga tanpa mereka sadari kita melaksanakan kegiatan edukasi kita sering datang segala macam mereka mempunyai kesadaran untuk membongkar secara mandiri itu yang saya apresiasi kepada masyarakat saya cukup angkut-angkut kepada mereka terus dukungan juga kepada Ormas LSM juga mendukung kegiatan ini sehingga tidak ada suatu gerakan atau aksi sedikitpun untuk mengganggu kegiatan program pemerintah termasuk program dari BBWS itu terus kemudian kita melihat tentunya pembongkaran itu disampaikan oleh kepala balai selain untuk mengantisipasi dampak banjir ya mengurangi dari selimitasi ada persemitan sungai itu kita pelebar lagi ini juga salah satu kita untuk mitigasi mitigasi terhadap bencana kepada masyarakat yang dibantaran memang miris sekarang alam itu kita tidak bisa melihat atau menilai tiba-tiba begitu pada situasi alam yang tidak mendukung arus sungai tinggi akan berdampak kepada masyarakat yang mendatar sungai inilah salah satu yang sangat saya apresiasi sehingga ini salah satu mitigasi kepada warga dibantaran untuk tinggal pada tempat posisi yang ada yang layak yang mereka untuk kita lakukan di tempat yang sama kepala BBWS Citarum Insinyur Anang Miklis SP PSDA merasa terbantu dengan gerakan penertiban oleh kolonel EPI sehingga pihak BBWS akan terus bekerja sama dalam penertiban di wilayah sungai lainnya dan akan menata ulang pembangunan fasilitas sungai pasca pengusian memang akan segera kita tata kita tata untuk sepanjang pancaran di sini yang sebetulnya untuk memiliki penerbangan namun tidak sampai menggabung daripada fungsi sungai itu sendiri dan mudah-mudahan dengan kita menerbitkan penerbangan seperti ini nantinya fungsi sungai itu akan bisa lebih optimal bagaimana terutama di Sita Bandung ini kan ada di beberapa tempat yang seringkali sudah dibanjir dan salah satu penyebabnya adalah karena agaknya kemurutan di Pembangunan Sejata Tentu jika dengan penerbangan ini kita akan bisa membagikan fungsi sungai seperti fungsi sungai yang sebenarnya Kasatpol PP Kota Bandung Rasdian Setiadi SIP sangat mengapresiasi tindakan dan sektor 22 adalah sebuah penegakan peraturan Presiden nomor 15 tahun 2018 sangat jelas dan benar adanya yaitu untuk mengembalikan sungai kepada fungsi awalnya program Citarum Harum ini perlu kita support karena memang itu merupakan fungsi dari Presiden dalam rangka supaya sungai-sungai yang sungai Citarum mumpun anak sungai itu berfungsi dengan baik ya minimal hasilnya itu manfaat dari sungai itu bisa kita rasakan nah terkait keterlibatan kita di Satpol PP ini kita juga mengacu kepada peraturan daerah ada peraturan nomor 19 tahun 2019 tentang Tibum Tranglimat dimana disitu dalam patah itu ada 10 tertib ya 10 tertib diantaranya tertib lingkungan tertib bangunan dan tertib sungai nah di dalam tertib sungai ini tentu saja itu ada larangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat misalkan dilarang mendirikan bangunan tempat usaha di bantaran sungai yang ada di Kota Bantri dan itu ada persekensinya kita lakukan disitu Kota Bantri yang sudah kita lakukan baik melalui sosialisasi edukasi teguran ya sampai dengan pembokaran jadi mengembalikan kepada fungsi awalnya Camat Kecamatan Antapani Dr. Anda Rahmawati Mulya MSI merasa terbantu pada program penertiban bangunan liar di wilayah kerjanya karena dalam penataan sungai yang bebas ODF juga bisa memperindah kewilayahan ditambah lagi penertiban secara humanis oleh dan sektor 22 menandakan kesepakatan bersama pemilik hingga tidak menimbulkan sikap negatif dari para pihak dan unsur lainnya Alhamdulillah hari ini akhirnya terus disidang untuk membongkar bangunan-bangunan yang terpanjang sulai dan memang kami berharap setelah bangunan ini terbongkar maka harus disidangkan jalan karena ini jalan tembus untuk mengurangi kemasyaman kemudian dikutakan untuk fasilitas hukum lainnya sehingga dapat bermanfaat bagi warga masyarakat di sisi lain kepala dinas pekerjaan umum kota bandung insinyur Didi Ruswandi MT memiliki sejuta ide untuk penataan sempadan sungai selain jadi sabuk hijau sungai juga akan menciptakan sebuah view sport bagi anak muda dengan tujuan menambah edeks kebahagiaan masyarakat bisa mencintai ruang kebahagiaan itu yang akan kami lakukan ke depannya mungkin tematik ya kemarin Pak Joko yang di pisaran terendah pernah anak-anaknya ngumpul ditanyain mau apa disini mau prosultan mau ayunan gitu ya nah kalau disini kemarin ngobrol disini itu terlintas disini untuk area minis liquid bagi sepatu roda gitu sepatu roda ada jalan infeksi tapi ruang publiknya kita manfaatkan tetap hijau tapi ada ruang sosialnya ya hotspot mungkin ya ada ruang publik jadi kalau dunia anak kan dunia bermain sampai masa-masa itu kehilangan kehilangan bahwa ini kami kan inginnya bahwa masyarakat melihat penataan ini positif jadi kalau bisa tidak terlalu lama tidak-tidak ini menjadi ruang yang bisa dinikmati dengan begitu kan ini menjadi trigger ke tempat kemudian dilaporkan kontributor Bandung TNNPCO selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati